Salam teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, kita untuk dapat memahami dafar Elohim ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, supaya tidak tersesat dan kita tambah diperkaya, semakin kaya untuk berbuah, berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Bapak Yahweh di dalam Yeshua Hamasyah, di luar akar pola Ibrani yang benar, itu miskin adanya. Kita harus ingat, wajib ingat, bahwa di tangan saudara dan saya, itu sudah ada dafar Elohim yang lengkap, tanak dan berit gadasa, perjanjian lama dan berjanjian baru. Saya pakai istilah perjanjian lama dan perjanjian baru, saya ulangin supaya yang di luar sana mungkin hari ini pertama kali mendengar, saudara paham apa arti itu tanak dan berit gadasa. Di tanak dan berit gadasa kita sudah mendapatkan semua kelengkapan, ayat-ayat, yang kita harus tahu penempatannya integrated, sehingga kita dapat mendapat berkat yang luar biasa dari sejak zaman penciptaan Syamayim sampai nanti di dalam kerajaan, di dalam kerajaan sebuah tahun, bahkan sampai sesudahnya itu, yaitu di dalam Yerusalem yang baru dan bumi yang baru itu sudah tertulis, sudah ada, tinggal saudara menemukan dan mengkoneksikannya antara satu ayat dengan ayat yang lain dengan sinkron, sehingga mempunyai gambaran yang besar, yang the grand plan dari Bapak Yahweh, sehingga kita tidak tersesat dan kita melihat secara detailnya. Ya, haleluya. Kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai mati 2000 tahun yang lalu, namun darah tetap hidup. Pembahasan ini sebetulnya juga sudah saya bahas lebih luas lagi di dalam pembahasan, di dalam pengajaran yaitu Aku Butuh Darah. Ya, jadi siapa yang belum melihat atau mempelajari pengajaran di channel ini yang berjudul yaitu Aku Butuh Darah, silakan saudara masuk ke sana. Saya hanya memberikan titik-titik poin yang penting saja dan tambahan sedikit saja hari ini. Tapi saudara bisa, apa yang saya sampaikan hari ini juga saudara harus dengarkan yang saya sampaikan mengenai Aku Butuh Darah. Jadi itu saling melengkapi satu sama lain. Ya, kita akan baca terlebih dahulu mengenai peristiwa Pesah yang pertama. Ya, Pesah yang pertama bukan berarti maksudnya adalah saat Adam dan Hawa ya berdosa. Itu bukan itu maksudnya, maksudnya adalah saat Bapak Yahweh menyatakan, ya, menyatakan kepada Moshe dan Harun saat di mana itulah kesepuluh untuk orang Misraim, ya, Misraim, ya, Mesir, itu akan dijatuhkan dan disinilah baru kisah ini dimunculkan, ya, peristiwa ini dimunculkan dan disitulah ada kata Pesah, ya. Kita harus paham. Peristiwa Adam dan Hawa itu juga merupakan Pesah. Peristiwa Abraham yang diberi perintah untuk mengorbankan Yisak, itu juga peristiwa Pesah, ya. Penjelasannya ada di pengajaran seri yang pertama yang kemarin, Pesah 2024 seri yang pertama. Nah, hari ini kita lihat masalah Pesah ini, ya, di suatu peristiwa, yaitu saat Moshe diperintahkan untuk mengadakan Pesah. Saat di mana bangsa Israel akan keluar dari tanah Misraim, Mesir. Silahkan berhati-hati untuk baca keluaran 12 ayat 1 sampai yang ke-11. Terima kasih. Keluaran 12 ayat 1. Yahweh berfirman kepada Moshe dan Harun di tanah Mesir. Dua, bulan ini akan menjadi permulaan dari bulan-bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu di setiap tahun. Tiga, katakanlah kepada semua jemaat Israel. Pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor domba bagi mereka menurut keluarga leluhur mereka. Seekor domba untuk setiap keluarga. Empat, jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlahnya, untuk makan seekor domba itu, biarlah ia dan tetangga yang dekat rumahnya mengambilnya menurut jumlah jiwa masing-masing sesuai dengan kemampuan makannya. Haruslah kamu memperkirakannya terhadap domba tersebut. Lima, dombamu harus sempurna, jantan berumur setahun. Enam, kamu harus mengambilnya dari antara anak domba atau dari antara kambing milikmu. Enam, kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 dari tahun yang sama. Dan seluruh kumpulan jemaat Israel harus menyembelinya di petang hari. Tujuh, mereka harus mengambil darah itu dan menaruhnya pada kedua tiang dan pada ambang pintu rumah tempat mereka memakannya. Delapan, mereka akan memakan daging itu di malam hari, dipanggang dengan api, dan haruslah mereka memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Sembilan, jangan memakannya mentah atau direbus dengan air, melainkan dipanggang di api, kepalanya bersama kaki-kakinya, dan dengan isi perutnya. Sepuluh, janganlah kamu sisakan hingga pagi hari. Yang tertinggal sampai pagi daripadanya, haruslah kamu bakar dengan api. Sebelas, beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu memakai sabuk, kakimu memakai kasut, dan ada tongkat di tanganmu. Dan kamu harus memakannya cepat-cepat. Itulah pesah bagi Yahweh. Ya, terima kasih. Kita nanti dalam minggu-minggu ke depan, kita akan juga melihat ayat-ayat ini lebih detail lagi. Tetapi hari ini saya akan fokuskan mengenai darah. Ya, mengenai darah. Jadi, diperintahkan oleh Bapak Yahweh, bahwa Israel, Bani Israel, itu harus mengambil seekor domba, yang umurnya setahun. Setahun itu satu. Berarti satu itu hubungannya dengan Aleph. Ya, kalau saudara-saudara paham mengenai Gematria dan huruf Ibrani, itu akan lebih mudah. Ya, itu Aleph. Dan kemudian harus dipelihara sampai hari ke-14. Ya, sampai hari yang ke-14. Jadi, mulai hari yang ke-10. Ya, mulai hari yang ke-10. Ya, itu di ayat yang kedua. Pada hari ke-10 dalam bulan ini, ya, setiap suami harus mengambil seekor domba. Ya kan? Nah, jadi umur setahun lagi. Jadi, umurnya bukan domba yang besar, tapi dombanya masih kecil. Ya, dan itu dipelihara sampai hari ke-14. Ya, jadi ada sekitar 5 hari di rumah. Karena hari yang ke-10, 11, 12, 13, dan 14. Dan pada hari yang ke-14, maka domba yang kecil itu, yang lucu, karena domba yang masih bayi, ya. Domba yang masih mungil, itu disembeli. Ya, dan darahnya itu ditaruh di ambang-ambang pintu rumah. Ya, kemudian juga dituliskan harus disediakan roti tidak beragi. Jadi, mulai tanggal 14, itu mereka makan roti tidak beragi. Kemudian minum sayur pahit. Ya, dan kemudian mereka keluar dari Mishra'im setelah ini. Ya, setelah ini. Dan nanti ada peraturan yang lebih lanjut, yaitu mengenai perayaan roti tidak beragi. Ya, itu nanti. Tapi ini adalah awal permulaan. Dan kita akan fokus di masalah darah. Nah, di dalam Ibrani 9, ayat 22, dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ini sangat penting. Jadi, ini adalah beberapa prinsip mengenai darah. Yang pertama adalah, kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ya, jadi di ayat ini bisa diperhatikan bahwa untuk mendapatkan pengampunan, itu harus ada yang namanya pembunuhan. Ya, penumpahan darah itu bukan mati normal. Bukan. Tetapi harus dibunuh. Persis seperti domba kecil tadi yang usianya setahun, itu harus disembelih. Ya, bukan mati seperti begitu saja, tidak. Tetapi harus disembelih. Nah, inilah yang disebut sebagai penumpahan darah. Dengan penumpahan darah, maka akan ada pengampunan. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh menghadapi Adam dan Hawa yang hari itu, dia baru saja berdosa. Sehingga mereka telanjang karena kemuliaan Elohim hilang. Ya, dan mereka mencoba untuk menutup ketelanganjangannya dengan daun pohon arak. Nah, di sini Bapak Yahweh memberikan contoh, harus ada penumpahan darah. Ya, penumpahan darah apa yang diambil yaitu domba. Dan domba tidak bersalah. Domba yang tidak bercacat. Ya, ini bicara mengenai Yeshua. Jadi, harus ada pengampunan, harus ada penumpahan darah untuk mendapatkan pengampunan. Jadi, buat orang-orang yang tidak mau menerima darah Yeshua, itu tidak akan mendapat pengampunan. Tidak akan pernah. Ya, ini sudah jalur yang diberikan oleh Bapak Yahweh. Untuk mendapatkan pengampunan, harus menerima penumpahan darah ini. Dari, ya, seseorang, ya, yang tidak berdosa, tidak bercacat. Ya, yang namanya kita tahu, yaitu Yeshua Hamasyah. Sehingga, kita diampuni. Ya, saudara diampuni. Ya, ini prinsipnya. Kemudian, di dalam imamah 17, ayat 11, ya, bahwa di dalam darah itu ada kehidupan. Silahkan berhati-hati untuk baca buat kita. Terima kasih. Imamah 17, ayat 11. Sebab kehidupan tubuh ada di dalam darah, dan aku telah memberikan darahnya kepadamu di atas mesbah itu untuk mengadakan penebusan bagi kehidupanmu. Sebab darah, itulah yang mengadakan penebusan bagi kehidupan. Terima kasih. Ini perkataan Bapak Yahweh, prinsipnya tetap tidak berubah. Sejak zaman Adam dan Hawa, ya, sampai selama-lamanya harus ada prinsip ini. Yaitu, penebusan bagi kehidupan itu dilakukan dengan adanya darah. Ya, dengan adanya darah. Jadi, penting sekali, ya, mengenai prinsip ini. Dan kita bersyukur kalau saudara dan saya boleh memahami hal ini, sehingga kita dapat, mendapat kesempatan, ya, atas anugerah Bapak Yahweh untuk boleh diterima masuk di dalam Syamayim. Tanpa darah Yeshua tidak mungkin. Ya, tanpa darah Yeshua tidak mungkin ada kesempatan untuk masuk di dalam Syamayim. Ya, jadi ini prosedurnya. Kemudian, kita tahu bahwa darah itu berteriak. Nah, darah berteriak ini maksudnya darah yang bukan mati normal, akan tetapi yang mati dibunuh. Ayatnya saja di dalam kejadian empat ayat sepuluh. Silahkan berhati-hati. Kejadian empat ayat sepuluh. Dia berfirman, Apa yang telah engkau perbuat? Suara darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Terima kasih. Kita tahu peristiwanya di mana Kain membunuh Abel, adiknya. Ya kan? Dia pikir orangnya sudah dibunuh, mulutnya pasti diem. Tidak ada yang tahu. Ternyata Bapak Yahweh menegor, ya, kepada si Kain dan dengan menggunakan satu kalimat. Bukan mulutnya yang berteriak, akan tetapi darahnya itu berteriak. Sudah bisa lihat, jadi darah itu bersuara, ya, saat ditumpahkan tanpa, maksudnya tidak melalui proses kematian normal. Tapi dari pembunuhan. Ya, pembunuhan. Seringkali kita lihat, kalau ada daerah-daerah tertentu bekas orang yang tabraan, atau mati bunuh diri, atau mati terbunuh, itu selalu ada hal-hal yang ganjil di daerah situ. Ya, setan pada kumpul semua di situ. Ya, itulah. Jadi di sini ada suara darah yang berteriak. Ya, nah, prinsip ini ternyata, kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani, maka darah Yeshua itu juga berteriak, saudara, ya, dengan menggunakan prinsip yang ada di dalam kejadian 4 ayat yang ke-10 tadi, ya. Berteriak bisa baca Ibrani 12, 24. Ibrani 12, ayat 24. Dan kepada Yeshua, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat, atau berteriak lebih kuat daripada darah habel. Terima kasih. Saya lihat, kalau di dalam kejadian 4 ayat 10, dikatakan suara darah adikmu berteriak. Berarti di dalam Ibrani 12, ayat 24 ini, saat darah Yeshua itu dicurahkan, dan menggunakan kata berbicara lebih kuat, berarti kita bisa juga menggunakan kalimat berteriak lebih kuat. Lebih kuat dari siapa? Lebih kuat daripada darahnya habel. Jadi, Yeshua-nya itu saat disalib mati, tetapi darahnya itu tetap berteriak. Darahnya tetap berteriak. Nah, berarti kalau berteriak, berarti darahnya hidup. Darah itu hidup, saudara. Karena di dalam darah tadi, dikatakan ada kehidupan. Jadi, disinilah ini prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Penting sekali untuk bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, darah Yeshua, karena Yeshua matinya dibunuh, ya, jadi darahnya berteriak. Jadi, ini bukan satu kebetulan ya, antara kejadian 4 ayat 10 dan Ibrani 12 ayat 24. Ini saling melengkapi, saling bergandingan satu sama lain. Untuk menjelaskan, suara darah habel itu sudah kuat, tetapi suara darah Yeshua itu lebih kuat. Lebih kuat. Kita perhatikan, ya, apa yang diteriakan oleh Yeshua? Maksud saya, darahnya. Ya, apa yang diteriakan? Darah Yeshua. Tapi, pertamanya sebelum mati, Yeshua menteriakan sepuk beberapa kalimat. Dan salah satu kalimatnya adalah di dalam Lukas 23 ayat 34. Silahkan, berarti. Lukas 23 ayat 34. Lalu Yeshua berkata, Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan untuk membagi cubanya, mereka pun membuang undi. Ya, terima kasih. Kita perhatikan di bagian A, yaitu Yeshua berkata sebelum kematiannya, ya, beberapa saat sebelum kematiannya, Yeshua berkata, Bapak, ampunilah mereka. Ya, ampunilah mereka. Jadi, itu yang diucapkan oleh Yeshua, dan ini diteruskan dengan teriakan darahnya. Ya, diteruskan dengan teriakan darahnya. Jadi, kenapa? Saat kita menerima darah Yeshua, maka darah itulah yang berbicara buat kita. Ya, itu dengan satu kalimat, diampuni. Ya, diampuni. Jadi, betapa pentingnya darah Yeshua itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, sangat-sangat fundamental, dan sangat-sangat penting sekali. Karena dengan darah Yeshua, maka tiap detik yang ada di dalam kehidupan kita, darah itu selalu berbicara, berteriak. Diampuni. Diampuni. Jadi, kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang diampuni. Ya. Penulis Masmur berkata, berbagialah orang yang diampuni dosanya dan tidak diingat pelanggaran-pelanggarannya. Mengapa? Karena akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam Syamayin. Ya, luar biasa sekali. Jadi, inilah yang diteriakan oleh Yeshua, dan kemudian darahnya juga berteriak. Ya. Nah, ada kekuatan supernatural yang Yeshua selalu perform, atau tampilkan, ya, yang menghubungkan antara alam roh, ya, alam supernatural, alam spirit, ya, dengan alam fisik. Ya. Ini kekuatan supernatural ini berulang-ulang. Berulang-ulang itu dilakukan oleh Yeshua. Beberapa contoh misalnya, sakit kusta. Sakit kusta itu tidak ada obatnya saat itu, saudara. Dan Yeshua menyembuhkan, memberikan kulit yang baru. Ya, bersih, ditahirkan. Ya, termasuk juga peristiwa naaman. Ya, jadi ada hubungan yang kuat antara alam roh dengan alam roh malekat-malekat, ya, dan juga alam fisik manusia. Kemudian, Yeshua juga menunjukkan kekuatannya, yaitu orang buta. Dan matanya bisa disembuhkan. Bukan disembuhkan, maksudnya diciptakan. Ya, bisa diciptakan. Ada banyak. Jadi Yeshua itu memberikan jembatan antara alam malekat-malekat, ya, alam dunia roh dengan alam dunia fisik. Nah, kita akan lihat salah satu contoh yang kita bisa ambil, yaitu di dalam Matthew 14, ayat 19-21. Memang peristiwa ini sangat terkenal, yaitu mengenai lima roti dan dua ikan. Silahkan, Brother Renok, untuk membaca buat kita. Terima kasih. Matthew 14, ayat 19-21. Setelah memerintahkan orang banyak itu duduk di atas rumput, Yeshua mengambil lima roti dan dua ikan itu. Dia menengada ke langit dan mengucapkan berkat. Kemudian sambil memecah-mecahkannya, dia memberikan roti itu kepada para muridnya, dan para murid itu membagikannya kepada orang banyak itu. Maka makanlah mereka semua hingga kenyang, dan mereka mengumpulkan sisa dari potongan-potongan itu dua belas keranjang penuh. Mereka yang makan itu, kira-kira ada lima ribu orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak kecil. Terima kasih. Jadi perhitungan mereka yang makan saat itu adalah lima ribu itu laki-laki saja, belum termasuk wanita dan anak-anak. anggaplah ada wanita-wanita yang ikut dan anak-anak kecil. Ini berarti yang dapat makan saat itu, itu ada sekitar paling tidak 10 ribu orang, saudara. Paling tidak loh ya, paling tidak. Bisa lebih dari itu. Kalau anaknya tiga, anaknya dua, ya kan? Kemudian itu bisa terlipat kali gandakan. Nah, peristiwa ini saya harus garisbawahi, ini bukan perjamuan, makan tubuh, dan darah Yeshua. Bukan. Ini adalah performance. Kalau saya dibantu, Pak Tuh Hena, performance itu apa nih, Bahasa Indonesia? Kalau itu seperti pertunjukan. Ya, ditunjukkan. Kekuatan ilahi daripada Yeshua yang dia saat itu hanya ada lima roti dan dua ikan. Dan kemudian yang dia lakukan adalah tidak membaginya langsung. Tidak. Tetapi Yeshua ya, menengkadah ke langit dan mengucapkan berkat. Saya bisa lihat yang saya kasih warna biru. Dia menengkadahkan ke langit dan mengucapkan berkat. Jadi, sebelum Yeshua menyatakan ini, dia melakukan sesuatu hal yang mengkoneksikan antara alam supranatural dengan alam fisik natural. Yaitu dengan minta doa, minta berkat, mengucapkan berkat, menengkadah biar blessing itu turun. Dan mujijat terjadi. Terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. ya. Jadi, di sini, ini bukan soal makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Saya rasa terlalu, terlalu, bahasa Inggrisnya cheap. Indonesia ini apa yang cocok ya? Muka. Terlalu murah sekali ya, terlalu enteng sekali ya. Maksudnya rendah sekali gitu loh. Kalau menganggap peristiwa ini sebuah peristiwa makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. itu enggak mengenal gitu loh ya. Jadi, orang yang berpikir seperti itu, saya pikir dia ngomong tanpa nalar gitu loh ya. Sayangnya di situ. Melenceng mbak. Ya, melenceng jauh. Ini enggak ada hubungannya. Ya. Yang Yeshua mau kasih tahu itu adalah dengan menggunakan doa, maka alam supranatural itu akan membuat sebuah transformasi di dalam alam fisik. Itu yang mesejenya itu di situ. Ya, dan ini dilakukan Yeshua dua kali loh. Yang pertama ada lima ribu, kemudian yang lima ribu orang laki-laki, dan yang kedua ada sekitar kalau tidak salah empat ribu. Jadi dua kali Yeshua perform, menunjukkan, menampilkan hal ini. Ya, memberkatinya, dan kemudian membuat sesuatu yang alam supranatural yang sebetulnya dalam alam fisik itu tidak mungkin terjadi, itu terjadi. Ya, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya, jadi itu saja yang menjadi titik poinnya. Tidak dikembangkan sebagai hal makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Itu terlalu gimana, melebih-lebihkan. ya, jadi kita harus hati-hati ya, di dalam melihat peristiwa demi peristiwa di dalam Davor Elohim. Nah, di dalam Yohanes 6, ayat 53 sampai 66, ya, yang sering kita dengar sebelum kita makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Ya, di sini Yeshua itu ngomong kepada orang banyak. Ya, orang banyak. Dan Yeshua pada saat memberikan hal ini, dia tidak melakukan apa-apa hanya memberitakan saja. Yang menyatakan bahwa dialah adalah roti yang turun dari Syamayim. Dan kemudian, ya, dengan satu kalimat, yaitu bahwa daging dia, daging Yeshua adalah betul-betul makanan. Dan darah Yeshua adalah benar-benar minuman. sudah bisa lihat, ya, dan saya ngomong terlalu cheap sekali ya, terlalu dangkal sekali ya, terlalu murahan sekali ya, kalau berpikir, oh nanti daging Yeshua itu dicabik-cabik dan tinggal tulangnya saja. Itu pemikiran terlalu dangkal ya. Saya bilang itu sangat-sangat dangkal. Yang dimaksud Yeshua ini adalah untuk mempersiapkan sebuah peristiwa. Yaitu nanti kita akan lihat, dan peristiwa itu ada di dalam pada saat pesah yang terakhir. Ya, karena apa? Platform ini diberikan oleh Yeshua supaya orang-orang mengenal ya, pada saat apa yang dikatakan oleh Yeshua di dalam pesah yang terakhir dengan mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Murid-murid itu sudah dapat memahaminya apa yang dimaksud oleh Yeshua. Yeshua ini bicara soal elemen, ya kan? Tetapi anehnya, banyak orang yang berpikir menyimpang, terlalu melebih-lebihkan. Sehingga mereka berkata, oh kalau gitu, ya Yeshua tinggal tulang-delulangnya saja untuk masuk di dalam kubur. Saya bilang terlalu murahan sekali pikiran seperti itu. Sangat-sangat disayangkan sekali. Tidak ngerti, tapi asal ceklo saja. jadi apa yang dilakukan oleh Yeshua di dalam Yohanes 6, di dalam fasal-fasal ini, itu adalah untuk menyatakan hal yang akan datang, yang akan dia kerjakan. Yang pertama, yang kedua, Yeshua tidak melakukan pemecahan roti atau anggur saat itu. Karena Yeshua tahu bahwa murid-murid, murid-murid ini, itu mereka bersungut-sungut, menolak. Kita akan baca ya, ayat-ayat yang sudah saya tampilkan, ayat 53 sampai 66. Silahkan berteranok untuk baca terlebih dahulu. Terima kasih. Yohanes 6, ayat 53. Maka kata Yeshua kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia. 60. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yeshua yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya. 61. Yeshua yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Terima kasih. Saya bisa lihat, kalau kita lihat, ayat-ayat ini mempersiapkan suatu event, yaitu Pesah yang terakhir buat Yeshua ya, buat Yeshua. Jadi, sebelum Yeshua menyatakan itu kepada murid-murid dalam saja, Yeshua sudah membuat istilahnya itu ancang-ancang, mempersiapkan dengan pengertian mengenai tubuh Yeshua dan darah Yeshua, yang benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Nah, ingat, di ayat-ayat ini dikatakan bukan orang luar yang bersungguh-sungguh, tetapi murid-muridnya. Murid-murid ini siapa? Ini bukan murid-murid yang ke-12 murid itu. Akan tetapi di luar lebih dari 12 murid itu ada yang namanya 70 murid. Inilah yang bersunggut-sunggut. Bahkan mungkin lebih dari itu. Murid-murid ini bersunggut-sunggut, padahal sudah ikut Yeshua. Sudah ikut Yeshua. Sudah lihat miracle. Tapi pada saat Yeshua mau bawa dia, mereka, maksud saya, ke dalam satu pengalaman supernatural yang lebih dalam, tidak mampu. Tidak mampu. Bahkan mereka parahnya nih, parahnya mereka mengundurkan diri. Sudah, sudah Yeshua, Yeshuaan, pergi mereka. Sudah bisa lihat, mati imannya. Saat mau dibawa ke satu dimensi yang lebih dalam, mereka menolak. Mati mereka. Sudah bisa lihat, jadi, tujuan Yeshua, dengan menggunakan elemen ini, maka akan ada persekutuan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Bisa lihat di sini, ya, tidak langsung orang-orang gigit Yeshua saat itu. Yang mereka gembar-gemburkan sebagai kanibal. Saya pikir itu pemikiran yang sangat murahan sekali. Sayang sekali ya. Tidak bisa mencapai. Mau dibawa lebih dalam, tapi tidak mampu. Karena apa? Ya, karena cara pandang yang salah, kemudian dipengaruhi orang lain juga salah. Akhirnya, mereka undur. Pertamanya bagus. Staff pertamanya bagus. Percaya Yeshua, ikut Yeshua, jadi muridnya, eh, ujung-ujungnya undur. Tidak buat apa. Yang mending tidak usah ikut sekali yang dari pertama. Hukumannya tidak seberat itu. Ya kan? Sayang sekali. Nah, kita lihat. Ya, itu persiapan Yeshua. Nah, kalau kita kembali lagi di dalam masalah Passover, esah yang pertama, yang saya maksudkan adalah saat zamannya Moshe membawa keluar, akan membawa keluar Bani Israel, ya, sebelum peristiwa tulah yang ke-10, di sana tidak ada unsur anggur. Tidak ada. Tidak ada unsur anggur. Cek saja di dalam dhafar. Cek saja di dalam kitab keluaran. Adakah mereka disuruh menyiapkan anggur? Tidak ada. Yang ada adalah disuruh menyiapkan roti tidak beragi dan disuruh menyiapkan supait. Ya kan? Nah, tetapi di dalam zaman Yeshua, kita bisa melihat Yeshua melakukan pesah yang terakhir itu anggur muncul, saudara. Ya, bisa lihat kan? Saat zaman Moshe tidak ada anggur, ya, bahkan kalau sudah lihat di dalam kitab keluaran dan imamat mengenai masalah peristiwa pesah, itu tidak tersebut ada anggur, kalau tidak salah, saya tidak pernah menemukan. Jadi, anggur ini siapa yang menambahkan ini? Yang menambahkan sehingga saat peristiwa di mana Yeshua melakukan pesah yang terakhir, ya, di sana Yeshua ambil anggur, ya, ambil anggur, ya, sebagai elemen, ya, yang menyatakan inilah darahku. Siapa yang menambahkan ini siapa? Nah, kita tahu inilah yang disebut sebagai seder atau peraturan pesah. Dan kalau sudah lihat, bahwa peraturan pesah, seder pesah itu hanya untuk mengingat peristiwa keluarnya Israel, Israel dari Mishra'em, dari Mesir. Ya, jadi melakukan seder pesah itu hanya mengingat itu saja. Ya kan? Memang di dalam pesah itu adalah ada prophecy mengenai Yeshua. Ya, mengenai Yeshua. Ada prophecy-nya. tetapi mereka melakukan itu sebetulnya mengingat keluar dari perbudakan di Israel. Dan peraturan ini sebetulnya sampai hari ini sama enggak berubah. Enggak percaya? Sudah tanya sama orang-orang Yehudi yang Rebinik. Ya, yang Rebinik. Sudah saya tanya, pesah itu mendingnya apa? Gitu. Mereka enggak akan ngomong mengenai Yeshua. pasti yang mereka ngomong adalah keluar dari Misraim, Mesir. Selalu rujukannya ke sana, saudara. Karena apa? Karena mereka menolak Yeshua. Iya kan? Sampai hari ini kan mereka tetap menolak Yeshua. Gitu. Ntar enggak lama lagi mereka akan dimasukkan tempat penggodokan yaitu masa 666. Baru mereka sadar akan Yeshua. Tapi telat. Sehingga mereka ketinggalan Repcher. Jadi peraturan sadar itu sama. Hanya bedanya itu hanya sedikit. Yaitu bagi mereka yang melihat bahwa Pesah itu ada unsur prophecy. Propesy yaitu nubuat mengenai siapa? Mengenai Yeshua. Yeshua. Jadi mereka ambil ini mereka istilahnya itu mereka aplikasikan bahwa inilah sebetulnya simbol-simbol yang akan digenapi di dalam hidup Yeshua. Tetapi ide dasarnya tidak demikian. Ide dasarnya adalah tetap satu yaitu keluarnya Israel dari Mesir. Jadi contohnya sangat jelas sekali. Pergio Israel tanya mereka. Saudara ketemu Mesianik mereka akan ngomong oh ini adalah simbol Yeshua. Tapi kalau tidak rata-rata mereka ngomongnya apa? Saudara ngotot sama mereka. Tidak, ini mengenai Yeshua. Saudara akan ditampar di sana. Saudara akan diludahin di sana. Karena mereka benci Yeshua. jadi kita harus bisa melihat hal ini dengan jelas. Nah kembali lagi soal anggur. Ya kan? Tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam pesah yang ada di zaman Moshe itu tidak ada unsur anggur. Tidak ada unsur anggur. jadi unsur anggur ini baru ada setelah mereka masuk di tanah kanaan. Tapi sebelumnya tidak ada. Dan mereka juga mengembangkan dengan menggunakan yang namanya empat sawan, seder, peraturan. Seder itu peraturan. Jadi mereka kembangkan dengan empat. Jadi ini bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Tetapi kalau sudah lihat ujung-ujungnya itu sama. yaitu mereka mengingat mengenai keluarnya Israel dari Mesir, Misraim. Begitu loh. Tapi masalahnya ini sekarang diadopsi. Diadopsi oleh Mesianik. Dikaburkan saya bilang, kalau saya boleh bilang. Kenapa? Dirancukan. Karena sebetulnya hal ini tidak ada. Cek saja. Ada enggak dalam kitab suci yang menyatakan harus ada empat? Kan enggak ada. Yang ada di mana? Di Talmud. Sedangkan di Talmud itu sendiri mereka menolak Yeshua. Kita bisa lihat. Nah, inilah yang disebut sebagai kebablasan. Nah, kenapa? Kok tidak mau sekalian saja kalau ikut Talmud, ikut saja nolak Yeshua. Gitu loh. Iya kan? Kalau ngambil sepenuhnya dong. Ngambil Talmud, ya ambil aja sepenuhnya. Ikut. Kata-katain itu Yeshua. Kan mengerikan sekali apa yang dikatakan di dalam Talmud mengenai Yeshua. Iya kan? Mereka tidak percaya. kenapa? Kok percaya? Begitu loh. Kalau ngambil dari Talmud. Aneh kan? Inilah yang disebut sebagai kebablasan. Ya, jadi mengerikan sekali saya bilang. Nah, posisinya bagaimana kalau yang benar? Kita lihat Yeshua. Simpel saja saudara. Gak usah repot-repot. Gak usah bingung. ya itu di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28 dan Lukas 22 ayat 20. Ya, silahkan Brother Henok untuk baca. Matius 26 ayat 26 sampai 28 dan sementara mereka makan Yeshua mengambil roti memberkatinya lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata Ambillah makanlah inilah tubuhku kemudian dia mengangkat cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata Kamu semua minumlah dari cawan ini sebab inilah daraku darah perjanjian yang baru yang dicurahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa Lukas 22 ayat 20 begitu juga dengan cawan itu sesudah makan katanya cawan ini adalah perjanjian baru di dalam daraku yang ditupakan bagi kamu ya terima kasih saya bisa lihat Yeshua mengatakan bahwa cawan ini adalah perjanjian yang baru di dalam daraku karena apa sebelumnya mereka berpatohan dengan menggunakan darah domba darah binatang yang balal yang berkuku belah dan memamapiak yaitu sapi lembu kemudian kambing domba sudah bisa lihat ini yang diselesaikan ya kan dan kemudian Yeshua juga kasih suatu performance ya yang menjadi satu peristiwa nanti yang menerimanya akan melanjutkannya mengestafet yaitu dengan cara apa dengan cara dia ambil roti ya kan dan kemudian dipecahkan dan kemudian Yeshua mengucap syukur terlebih dahulu mohon maaf dia memberkatinya terlebih dahulu kemudian memecahkan dan kemudian membagikan ke murid-murid sambil berkata inilah tubuhku dan juga saat mengangkat cawan dia mengucap syukur berdoa dulu dan kemudian memberikan kepada murid-murid yang ada disitu dan mengatakan inilah darahku so bisa lihat kalau tidak diberkati roti tetap roti saudara kalau tidak diberkati anggur ya tetap anggur yang membedakan adalah berkat so bisa lihat di peristiwa 5.000 orang laki-laki yang makan roti sampai kenyang termasuk nanti plus perempuan dan anak-anak kalau tidak diberkati rotinya cuma 5 ikannya cuma 2 tetap tetapi karena berkat terjadi sebuah shifting pelipat gandaan kita bisa lihat disinilah kita harus paham dengan kita gandengkan dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes wassal yang ke-6 tadi yaitu mengenai persekutuan dengan tubuh Yeshua dan darah Yeshua kalau kita sekarang mau diambil secara letter luck ya kita tidak mungkin bisa di mana tubuh Yeshua di mana darahnya begitu loh ya kan tetapi Yeshua memberikan suatu platform suatu memberikan suatu cara di dalam cara yaitu dengan cara alam supernatural yaitu dengan cara memberkatinya terlebih dahulu sehingga kita bisa klaim inilah tubuh Yeshua walaupun memang bentuknya roti tetap fisik tetapi kita tidak boleh lagi mengatakan ini sebagai roti yang biasa kenapa? karena sebelumnya sudah diberkati ya jadi sangat sayang sekali kalau mereka tidak bisa melihat kedalaman ini persis seperti murid-murid tidak bisa memahami ya saat Yeshua berkata makanlah tubuhku tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman dan akhirnya mereka murtad mereka undur mereka murtad ya jadi kita bisa melihat Yeshua mau ngajarin sesuatu yang alam supernatural tapi ditolak ujung-ujungnya apa? imannya mati ini parah sekali buat mereka-mereka yang tetap berpegang kasihan sekali mestinya cuman bagaimana dikasihan juga tidak bisa mereka merasa benar sendiri silahkan tidak ada masalah disinilah titiknya apakah kitab suci dan Yeshua mengajarkan tentang empat cawan anggur apa ada dalam kitab suci? tidak ada pak tidak ada pak tidak ada memang Yeshua menggunakan momen itu dan saudara perhatikan bahwa Yeshua mengatakan bahwa inilah tubuhku inilah darahku memberikan koti dan cawan itu dan kemudian mengatakan inilah tubuhku dan inilah darahku itu pada pesah yang terakhir padahal ministrinya Yeshua itu tiga setengah tahun nah kenapa kok tidak dilakukan di pesah pertama atau pesah kedua tidak ada tertulis baru pesah yang terakhir dia nyatakan ini semua so misalnya disinilah Yeshua mau mengajari kita mengajari murid-murid terlebih dahulu dan ini akan dilanjutkan terus kepada pemerintahan mereka ke seluruh dunia ya sebagai satu cara elemen yang powerful untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yeshua saya bisa lihat padahal saya harus kasih tahu di dalam makan pesah itu bukan cuma roti setuju ya itu ada buah-buahan juga ada yang namanya daging kenapa Yeshua kok gak ngambil dagingnya gitu loh kan pertanyaan lebih gitu kenapa kok yang diambil rotinya padahal kalau daging kan cocok ya inilah dagingku ini tubuhku kan kayak daging enggak itu lihat aja di peseder pesah itu kan ada banyak itu dagingnya ada saya gak tahu daging apa ada telur ada ayam ada gak tahu daging apa lagi kenapa kok gak diambil dagingnya begitu loh saya bisa memahami dalam ini karena Yeshua mau kasih contoh dengan menggunakan elemen roti ini dan kita tahu pada saat zaman Yeshua makanan utama mereka adalah roti ya adalah roti jadi dalam hal ini kita bisa memahami lebih dalam untuk dibawa ke dalam demensi yang lebih dalam dan disinilah terjadi penyaringan tidak mau masuk dibawa demensi yang lebih dalam ya contohnya seperti di dalam Yohanes wassal yang ke-6 akhirnya apa bersungut-sungut ngomel dan akhirnya murtad tidak mengikutin Yeshua ya kalau gak ngikutin Yeshua tanda-tandanya adalah mereka akan tertikat dengan roh-roh lain perhatikan aja mereka akan lemah mereka akan weak lemah spiritnya dan banyak ditunggangi dengan roh-roh jahat yang menarik mereka ke dalam ikatan-ikatan karena gak ada kekuatan sama sekali ya jadi inilah mekanisme yang Yeshua berikan memang sangat disayangkan sekali tapi ya gimana ya namanya sudah pilihan ya orang boleh milih ya kita juga gak memaksakan mereka begitu ya nanti kecenpok karena problem banyak diikat dijerot dengan ikatan-ikatan baru teriak-teriak saya bilang lebih susah lebih susah ngelepasnya lebih baik nurut dari awal itu lebih baik juga kita bisa melihat bahwa tidak ada pengajaran mengenai empat cawan anggur gak ada ya gak ada di dalam Rabi Saul pun Rabi Saul juga gak mengatakan kalau memang ini penting pasti Rabi Saul mengatakannya ya pasti mengatakannya pasti diadakan ternyata enggak ya ini mereka itu saya bilang terlalu membesar-besarkan ya sayang sekali kemudian kalau sudah ingin tahu ya mengenai empat cup itu bisa buka di myjewishlearning.com saya klik aja di google kalau bisa bahasa inggris enak atau bisa ditranslate dengan AI sekarang lebih gampang ya semua empat cup itu seder dan sebagainya ya mengenai pesah rabbinic itu mereka ujungnya cuma satu ya itu mengenai israel yang keluar dari misraim itu saja mereka tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah mengenai yeshua yang mengenai yeshua adalah orang mesyanik ya dengan mengadopsi ya dengan mengadopsi masalah seder yang dibuat oleh rabi-rabi rabbinic rabi-rabi yang juga nanti secara berkembang mereka menolak yeshua jadi mereka hanya mengadopsi begitu saja benar kan nah masuk ke Indonesia ya dibuat sebuah ritual begitu lah ya dibuat ritual ya podohai ceritanya ya ini namanya hybrid begitu ya hybrid dengan rabbinic ya ini hybrid rabbinic sebenarnya ya kalau tidak mau sekalian saja mereka menolak yeshua orang rabbinic juga menolak yeshua ya kan nanti ngomong gitu salah selain daripada persekutuan dengan tubuh dan darah yeshua darah yeshua itu mempunyai kekuatan yang luar biasa yaitu apa mengalahkan setan-setan wahyu 12 ayat 10 sampai 11 silahkan berat wahyu 12 ayat 10 dan 11 kemudian aku mendengar suatu suara di syamaim yang berkata dengan nyari sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan kerajaan elohim kita dan kuasa yang diurapinya karena telah dilemparkannya pendakwa saudara-saudara kita yang menduduh mereka siang dan malam di hadapan elohim mereka telah mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka dan mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai mati ya terima kasih saya bisa lihat fungsi darah Yeshua untuk menghancurkan kekuatan lawan setan-setan itu dimunculkan di wahyu 12 ayat 11 mereka telah mengalahkannya siapa mereka ini mereka itu adalah manusia-manusia elohim mengalahkan siapa mengalahkan setan-setan dengan menggunakan apa dengan menggunakan satu senjata yaitu darah anak domba ya dan itu harus diperkatakan oleh perkataan kesaksian mereka jadi darah Yeshua itu adalah senjata yang ampuh menghancurkan ya malekat-malekat yang jatuh yang tidak kelihatan dengan mata fisik mereka harus tunduk ya mereka tidak bisa menang saudara ayatnya ada dasarnya ada sudah bisa lihat ini powerful sekali darah Yeshua Hamasyah dan hari ini kita sudah tahu bahwa darah Yeshua Hamasyah itu hidup ya dengan ini sudah saya pernah sampaikan penemunya adalah Ron Wyatt ya disitulah dia menemukan tabut perjanjian yang diatasnya ada darah kering saat itu ditemukan ya karena Yeshua mati dia menggenapi hari raya Pesah dan juga hari raya Yom Kipur pendamaian ya tapi di dalam pendamaian ini ya itu nanti jatuhnya di 10 Tisri saudara ya kalau Pesah 14 Nisan ya dan darah Yeshua itu diteliti di di laboratorium di Israel dan ternyata yang mereka perkirakan darah kering itu mati ternyata darah itu hidup dan kromosomnya jumlahnya 24 ya darah Yeshua sampai hari ini hidup nah sekarang pertanyaannya darah Yeshua ini ada dimana ada dimana dalam hidup kita nah itu kalau arti spiritualnya arti fisiknya darah Yeshua ya tetap diada di bawah Golgotha saudara itu fisiknya disana betul kan fisiknya tetap disana kan tetap melekat bahkan gua kecil itu dijaga oleh malekat-malekat sehingga ada beberapa orang yang mencoba untuk menerobosnya tiba-tiba mereka juga mati mendadak nah Ron Wyatt kan ketemunya darahnya disitu ya secara fisik memang tetap ada disana tetapi secara alam supranatural kita bisa menjangkaunya dengan cara apa ya dengan cara yang Yeshua ajarkan ya dengan menggunakan anggur kemudian di perkatakan berkat dan Yeshua akan bertindak menyatakan itu jadi darah langsung diminum seperti itu jadi itu cara transfernya seperti itu ya jadi sayang sekali ya kalau sampai ada pemikiran-pemikiran yang harus letter-lock seperti itu mereka tidak memahami yang namanya alam supranatural ya cara kerja daripada Yeshua Hamasyah yang menghubungkan antara alam spirit alam roh dengan alam fisik alam nyata ya jadi ini caranya mengaktifkannya seperti itu secara fisik ya saudara kepengen tahu ya sudah harus berobos tahun berobos ya sudah masuk gua itu yang kecil sekali ya dan sekarang tidak mungkin karena ditutup oleh di seal di segel tidak boleh masuk oleh pemerintahan Israel ya kan tapi saat itu belum saat Ron Wyatt itu ya jadi dalam hal ini kita sudah ada barang fisiknya ada tetapi bagaimana kita menjangkau ya caranya diajarkan sama Yeshua dengan cara menghubungkan antara alam roh alam spirit dengan alam fisik nyata yaitu dengan kuasa pengucapan doa dan berkat ya Yeshua juga mengajarkan apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di Syamayim apa yang kau ikat di bumi ini kau juga ikat di Syamayim tapi kok ya anehnya mereka gak bisa paham masalah makan tubuh darah Yeshua ini ya unik sekali jadi kita bisa melihat bahwa darah Yeshua yang kromosomnya 24 ya itu tetap hidup sampai hari ini ya sampai detik ini ya puji Bapak Yahweh saya tidak berpanjang dan sebelum saya akhiri ada beberapa pertanyaan yang timbul kemarin ya salah satunya dari dari Pak Edi ya mengenai penetapan tanggal paskah ya bukan pesah tapi paskah beda ya kemarin kita sudah belajar ya antara pesah dan paskah mungkin jawabannya akan saya share saja lewat screen dan bisa di screenshot ya bentar ya saya akan siapkan ya di artikel ini ya dari Kompas Siana ada banyak ya ada banyak bahasa Inggris bahasa Indonesia saya ambil salah satu contoh saja jadi ini cara menentukan jatuhnya hari paskah ya karena tanggalnya beda-beda tapi harinya tetap sama saudara ada beberapa grup kekristenan yang juga paskahnya itu jatuhnya sampai bulan Mei ya ada karena mereka juga memakai kalender julian ya tapi satu satu hal mereka pun tetap berpatuhan bahwa paskah itu hari minggu nah untuk penjelasan paskah saudara lihat yang kemarin ya lihat yang kemarin jadi sudah bisa paham ini adalah cara untuk menentukan paskah ya bukan pesah ya kita sudah tahu kita sudah jadi lebih dewasa lagi ya antara pesah dan paskah dan ada juga dari dari brother yang dari solo namanya Aditya N dia berkata apakah 14 nisan itu selalu hari Rabu tidak ya tidak tidak selalu hari Rabu ya kita sudah lihat perhitungannya bahwa 14 nisan itu adalah kalender Ibrani ya dan 14 nisan itu kalau dikonversikan ke kalender Gregorian ya itu akan berubah-ubah ya kemudian si orang solo ini Aditya ini berkata mengatakan banyak ya berarti pesah 14 nisan itu adalah melambangkan kematian Yeshua bukan lambang ya bukan lambang tapi 14 nisan itu adalah tanggal kematian Yeshua ya dalam hal ini bukan soal lambang gak ada lambang ya itu adalah tanggal ketepatan kematian Yeshua nah pada saat zaman Yeshua mati itu pas harinya Rabu begitu loh ya jadi pas harinya Rabu ya jadi pada tahun kematian Yeshua itu kalau dikonversikan ke Gregorian ya kita lihat itu harinya itu pas hari Rabu saudara ya ya puji Bapak Yahweh kita sudah hampir memasuki 6.000 tahun setelah kematian ah sorry setelah kejatuhan bukan kematian kejatuhan kejatuhan Adam dan Hawa jadi tidak lama lagi kita akan masuk dalam kerajaan damai 1.000 tahun tapi sebelumnya ada peristiwa besar yaitu kita sedang menunggu rapture kita sudah ada di 3,5 tahun cycle shemmy time pertama coba saya lihat di high alat 2026 jangan remehkan dan Yeshua berkata apabila waktunya tidak diberkendir tidak dibersingkat maka semuanya tidak akan ada yang selamat karena orang-orang pilihan maka akan dibersingkat seberapa singkat saudara lihat di rahasia 1250 hari 1335 hari ya rahasia penyingkapan dafar Elohim ini akan menunjukkan pada kita jika kita mengikuti pola shemita maka rapture akan terjadi di akhir 2025 atau di awal 2026 jika kita lihat dari sisi Yobel maka akan mundur semuanya satu tahun ya jadi siapa yang belum masuk dalam keselamatan maka masuklah melalui pintu yang benar yaitu Yeshua Masya karena siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan segera minta baptisan pembaharuan belajar kebenaran dafar Elohim tinggalkan semua tradisi-tradisi pagan penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim sampai masuk rapture saya lihat tadi Arizona angkat tangan ada yang mau diungkapkan silahkan Shalom Pak Yosef ini kemarin ada pertanyaan yang Pak Yosef bilang suruh saya keep dari Brother Jay mau dibacakan sekarang apa antar silahkan baca sekarang nanti kita di guangka ini dia bilang Shalom aku nanya Pak Yosef kita semua memanggil nama yang benar tapi melakukan perjamuan Yeshua berbeda-beda adakah kita nanti di tingkat atas apa antara di bawah atau mungkin kita diterima untuk masuk siamain minta mohon penjelasan thank you ya oke terima kasih Brother Jay terima kasih Brother Henok jadi masalah makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua ini bukan penentuan tingkat saudara akan tetapi selama di bumi ini untuk mencapai rapture ya ini adalah elemen yang akan menguatkan saudara kalau saudara mau menerimanya ya kalau tidak mau menerimanya maka spiritual saudara pengiringan saudara akan jadi lemah ya dan setan berusaha untuk menjauhkan saudara dengan untuk mengaktifkan tubuh Yeshua dan darah Yeshua bukan masalah level di syamain ya begitu saudara lemah maka saudara akan masuk di satu golongan yaitu lima gadis yang bodoh ya lima gadis yang bodoh maka akan tertinggal rapture nah kalau saat teringat rapture problemnya cuma dua yaitu pertama kalau mau selamat bayar dengan darahnya sendiri ya kalau kuat begitu loh kalau tidak kuat ya terima tanda kalau saat terima tanda sudah dipastikan masuk di dalam lautan api jadi fungsi tubuh darah Yeshua tubuh Yeshua dan darah Yeshua adalah untuk menguatkan perjalanan kita sebagai makanan dan minuman yang sesungguhnya spirit kita pengiringan kita kepada Yeshua Hamasyah di dalam proses mencapai rapture itu kita jadi kuat ya itulah jawabannya ya terima kasih oke puji Bapak Yahweh dan saya akan bergabung ya dengan timnya di Arizona kita akan menerima doa berkat dan setelah itu nanti kita akan buka ruang banyak jawab ya Haleluya Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian semuanya Shalom Terima kasih